Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat, Ketua Yayasan dan Pengurus Yayasan Partis di Kesekarya Musada Semarang. Kepada yang terhormat, Ketua Kesekarya Musada Semarang beserta jajarannya. Yang kami cintai dan yang kami banggakan, Mahasiswa Baru di Kesekarya Musada Semarang. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Pengenalan Kehidupan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2020-2021 dalam keadaan sehat. Di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, Prosesi Senat. Pembacaan visi dan misi Sikesekarya Musada Semarang. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mengheningkan cipta. Pembukaan sidang-sidan terbuka. Laporan penerimaan mahasiswa baru. Pembacaan surat keputusan peserta didik. Pelantikan mahasiswa baru. Menyanyikan lagu Marsi Kesekarya Musada Semarang. Sambutan-sambutan. Doa dan penutup. Prosesi Senat. Ketua Senat beserta anggota Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karyam Musada Semarang menempatkan kiri. Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karyam Musa Semarang menempatkan kiri. Masih jundang yukren uten. Kosmo les nem senek uten. Nosa bebit humus. Nosa bebit humus. Sidang terbuka Senat dengan agenda penerimaan mahasiswa baru dan PKKMW Stikers Karyam Musada Semarang tahun akademik 2020-2021 dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsi Kesekarya Musada Semarang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Marsi Kesekarya. 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 Terima kasih. 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 dan kesempatan untuk hadir dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan pengenalan kehidupan kampus atau disingkat TKKMB pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Kami seluruh Sivitas Karya Uzada Semarang mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa di lingkungan stikers Karya Uzada Semarang. Mohon maaf karena pertemuannya dilakukan melalui hearing online ke depan. dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita bisa berinteraksi bertatap muka. Dari 1.200 mahasiswa hari ini, kemudian kita mendapat tambahan baru kurang lebih 335 mahasiswa. Suatu kebanggaan bagi kita semua untuk bisa berjalan bersama membawa kemajuan Karya Uzada. Pandemi yang diawali pada awal tahun, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara semua, para mahasiswa baru, membawa perubahan strategi dalam pembelajaran. Yang awalnya kita dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu. Hari ini kita mendapatkan hikmah yang baik, yang luar biasa. Di mana kita diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan melewati 3 hal tadi, ruang, gerak, dan waktu. Bapak-Ibu bisa berinteraksi dengan proses pembelajaran secara blended learning. Blended learning adalah model yang kita kenal pada beberapa waktu ke depan dengan mengkombinasi antara tatap muka dengan metode daring online. Kita melihat ada beberapa wacana yang barangkali sempat kita lakukan kemarin, yaitu pembelajaran dengan tatap muka, tetapi hari ini kita modifikasi dengan pembelajaran online. Ada 7 mahasiswa pada program studi magister keperawatan yang hari ini bergabung. Saya ucapkan selamat. Ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, dan ada 110 mahasiswa dari program studi profesi nurse, kemudian ada 4 mahasiswa dari program studi profesi bidan, 129 mahasiswa program studi sarjana terapan kebidanan, 68 mahasiswa program studi S1 keperawatan, 6 mahasiswa program studi science biomedic, dan 11 mahasiswa program studi diplomatika keperawatan. Pada PKMB nanti kita akan dikenalkan beberapa strategi dan metode pembelajaran dewasa, karena tentu saja akan berbeda dengan pembelajaran pada saat kita pada menengah atas. Ada beberapa hal yang akan dimodifikasi, kita akan diajak untuk belajar lebih berinteraksi, menggunakan referensi-referensi secara online. Tentu saja ada beberapa kelemahan dari model pembelajaran blended learning ini. Tetapi selama masa pandemi, satu kuncinya adalah kemampuan untuk beradaptasi. Teman-teman yang ada di karya usaha dari para dosen dan tenaga pembedakan sudah siap untuk menghadapi hal tersebut. Saya yakin mahasiswa akan mendapatkan ilmu baru, mendapatkan strategi dan cara pembelajaran yang baru untuk menuju keberhasilan ke depan. Selamat bergabung, satu tahun, dua, tiga, dan empat tahun ke depan untuk para mahasiswa. Dan mohon maaf, selama interaksi mungkin kita akan nanti akan mengalami banyak sekali kendala dan gangguan, terutama fasilitas internet barangkali di tempat Bapak Ibu dan Saudara semua, tetapi tidak mengurangi spirit untuk belajar dan membawa kemajuan kesehatan ke depan. Terkhusus mahasiswa Magister Keperawatan, selamat karena mungkin tidak bisa langsung berinteraksi datang ke Jawa untuk teman-teman dari Papua dan dari Sulawesi, tetapi spirit dan semangat yang Bapak Ibu kerjakan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi adalah hal yang baik. Demikian yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu, Saudara semua, para mahasiswa baru, dengan tangan terbuka kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara semua di Istiqah Sekadu dan Semarang, walaupun tidak hadir secara fisik. Mohon maaf jika ada tutur kata kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Menteri Pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, Biba mahasiswa, syukur Alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, semua meskipun secara daring. Salam sehat dan bahagia. Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pandemi memberikan banyak hikmah pembelajaran bagi kita semua. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan, seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang perlu dilakukan oleh tiap perguruan tinggi. Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak. Disamping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Adik-adikku mahasiswa baru se-Indonesia, menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewan Toro, paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar. Untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Kemdikbud Merdeka Belajar, terutama Kampus Merdeka, yang memerdekakan pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa. Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum, sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia. Di masa lalu, mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal, dengan satuan kredit semester, sehingga kegiatan-kegiatan dilakukan mahasiswa di luar kampus, di luar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu, baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya, seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat. Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat. Kehausan untuk terus belajar, menggali bakat sesuai minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan tinggi. Era revolusi industri 4,0 dan society 5,0. Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak. Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang diharapkan di bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi, menjadi kuliah untuk belajar. Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja. Mari sama-sama belajar dan terus haus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Selamat mengikuti program perkenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat berkarya. Salam kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Bapak Nus Ahmad Saifuddin, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, dibersilahkan. Rapat terbuka senat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Musada Semarang dengan acara penerimaan mahasiswa baru dan PKKMB tahun akademik 2020-2021 ditutup oleh Ketua Senat. Sedang terbuka senat dengan agenda penerimaan mahasiswa baru dan PKKMB stikers Karyo Soda Semarang tahun akademik 2020-2021 selesai. Acara penerimaan mahasiswa baru dan PKKMB telah selesai. Kepada Bapak Ibu dan Mahasiswa Stikers Karyo Soda Semarang, Demikian rangkaian acara PKKMB, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu dan Mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara semua, para mahasiswa baru di Stikers Karyo Soda Semarang. Saya pribadi menyambut gembira atas kehadiran saudara di kegiatan hari ini. Nama saya Dr. Ferry Agusman Mutuhumindruva, Magister Keperawatan Sarjana, sorry, Spesialis Keperawatan Komunitas. Saya alumni Diploma Tiga Keperawatan tahun 1995 dari Akper Karyo Soda atau sekarang dikenal dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karyo Soda Semarang. Pada momen bahagia ini, izinkan saya menyampaikan selamat datang, selamat bergabung, menjadi keluarga baru, keluarga Stikers Karyo Soda Semarang. Mudah-mudahan menikmati selama proses, sehingga tepat, kulus tepat pada waktunya. Kemudian salam hormat saya untuk keluarga yang sudah mempercayakan untuk bergabung bersama kami di Stikers Karyo Soda Semarang. Tentu saja akan banyak sekali yang terjadi, apalagi selama masa pandemi untuk pendidikan online atau daring, tapi dinikmati saja. Mudah-mudahan kita akan dijauhkan dari COVID-19 pada waktu ke depan. Selamat bergabung sekali lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ros Nur Udaryani. Saya adalah Wakil Ketua Bidang Akademik, BUMB saya di Sarjana Terapan Kebidanan. Terima kasih. Selamat bergabung, mahasiswa Baru Stikers Karyo Soda Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Hermeksi Rahayu, Wakil Ketua Bidang Tiga Bidang Kemahasiswaan dan Pemasaran Serta Marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa baru semuanya. Perkenalkan, nama saya Neswitri Hasuti Mkep. Saya Sekretaris Akademik, dan saat ini saya di Homebase Nurse. Mata kuliah saya adalah Keperawatan Maternitas dan Anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk pelan mahasiswa sekalian. Nama saya Blasius Deddy. Saya Kaprodi Magister Keperawatan. Selamat bergabung dan selamat datang setiap sekalian usada Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ida Ismari. Saya Kepala Program Studi Prodi S1 Keperawatan dan Profesimes. Kebetulan, saya di Departemen Jiwa dan Komunitas. Mata kuliah yang saya ambuh, Ilmu Keperawatan Jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di Stikas Karyo Zadid Marang. Perkenalkan, saya Lestari Puji Asuti. Keperawatan Jiwa dan Profesi Bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Israya Nanti Keperawatan Jiwa dan S1 Sains Biomedic. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Stikas Karyo Zadid Marang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung seluruh mahasiswa baru Stikas Karyo Zadid Marang. Perkenalkan, Ahmad Saibuddin, Kaprodi D3 Keperawatan. Kenal lebih lanjut dengan saya, silahkan lihat channel Youtube saya di Mr. DAS Channel Youtube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurumari Atubiyanti, Kaprodi D3 Kepidanan Stikas Karyo Zadid Marang. Selamat datang, kami ucapkan kepada mahasiswa baru Stikas Karyo Zadid Marang. Stikas Karyo Zadid Marang, melangkah pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Israe Hanati, Kaprodi, S1 Science Biomedic. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami, Stikas Karyo Zadid Marang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung bersama siswa baru Stikas Karyo Zadid Marang.